Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases, dan saya ingin meminta semua Ketua Perguruan Tinggi dan Prodi-Prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru, tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini, ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendikbud Ristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya, dari tahun ke tahun, dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost daripada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal, tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK. Karena memang, Bapak Ibu, situasi yang paling ideal, yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan, sehingga yang mampu membayar lebih banyak, yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Dan untuk melaksanakan itu secara efektif, kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah, yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIPK. Jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian-kementerian lain, dan harapan kami Komisi 10 bergabung dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK, sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi. Itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan.